assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa anangcos.com dimana sampai berada siang hari ini kita masih di dealer anugerah motor jalan kolonel subyono 144 a ya daerah malang malang kota teman-teman ya oke kali ini kita akan mereview setelah satu yama nm terbaru ya ini tampilannya tampilan baru warna baru juga ya Nah ini adalah di depan kita ada yama n-mac 155 warna matte green ya atau warna hijau doff ya warna hijau doff Oke untuk sampai yang penasaran langsung aja kita review tampilannya teman-teman ya tampilan dan juga beberapa fitur yang menarik dari n-mac ini ya oke seperti ini warna hijaunya ya waktu saya tadi ke sini ini agak terkecoh teman-teman ya saya kira ini warna hitam ya karena warna warna hijaunya enggak begitu terlihat teman-teman ya jadi hidupnya hijaunya itu hijaunya sangat apa ya hijau yang sangat dalam banget gitu ya hijaunya ini seperti inilah hijaunya lebih mirip ke hampir kehitaman ya hijaunya hampir kehitaman seperti ini ini adalah warna matte green ya atau hijau doff ya Nah kalau dari di sini malah kelihatan hitam ini ya jadi susah membedakan antara yang hitam dan yang hijau ya seperti ini dan di depan saya ini adalah untuk yang tipe standar teman-teman ya untuk yang biasa masih belum ABS eh langsung aja kita review tampilannya Oke ini bagian setangnya ada emblem blue core disini ini kemudian disini ada tombol menu tangkan tang kiri ya untuk mengatur tampilan speedometernya oke kemudian di bagian depan ini ada visor ya ini bisa ditinggikan pakai aksesoris teman-teman ya kalau mau tampilannya lebih ke adventure ini bisa diganti yang dengan visor yang lebih tinggi ini ada visor nya kemudian ini desain lampu depannya teman-teman sudah full LED seperti ini kemudian seperti biasa lampu seinnya berada di sebelah kanan kiri ya nempel pada bagian ini ya samping ya bagian fairing sampingnya teman-teman di atasnya ada logo emblem Yamaha disini nah oke teman-teman jadi ini eh untuk warna ini ada tipe ABS teman-teman ya ini ada tipe tertinggi ini ada ada stripping ABS nya jadi menandakan bahwa ini adalah tipe ABS nya ya ini ada tipe yang tertinggi teman-teman warna matte greennya warna matte green war tipe tertinggi ya ini sudah dibekali dengan ABS ya selain ABS ya untuk n-mac ini sudah dibekali dengan kontrol traksi teman-teman ya jadi ini sudah sudah sangat canggih sekali sudah ada kontrol traksinya setidaknya lebih aman ban enggak sampai eh selip karena kelebihan torsi misalnya seperti itu dengan adanya fitur kontrol traksinya oke kemudian eh bagian depan spekbor depannya seperti ini desainya Oke untuk velgnya velgnya warna gold ya warna gold untuk banyak IRC ukurannya adalah 110 per 70 seperti ini keren banget untuk desain depannya kita ke samping kiri sekarang ya kita ke samping kiri nah bagian bodi belakang ini warna warna hijau juga hijau nya enggak juga enggak begitu terlihat temen-temen nah hampir sama ya ini warna hitam dan ini warna hijau nya ya agak mirip ya beda dikit aja warna hijau nya ini ada emblem n-mac ada emblem timbul di sini 3D tulisan n-mac 155 ya 155 nya ini grafis biasa stripping Oke kita kita lihat bagian ini adalah filter udara cukup besar kemudian sebagian CVT nya seperti ini mesin 155 CC sudah blue core dan juga VVA ya kemudian di bagian belakang nah ini bagian belakang suspensinya dual suspensi sudah ada sub tank nya ini ada tabungnya supaya suspensinya jadi lebih bagus untuk peredaman dan juga tampilan kemudian suspensinya juga bisa diatur ya ini suspensi belakangnya adjustable ya jadi bisa diatur untuk kekerasannya untuk dari suspensinya ya supaya lebih nyaman sesuai dengan kondisi jalanan ya seperti itu kemudian ini bagian hand grip bagi belakang ini besi ya besi kemudian lampu belakangnya oke dan juga spek berbelakang seperti ini kemudian kita lihat juga bagian dashboard ya ini kita kelihatan dashboardnya untuk kesaternya sudah menggunakan killer sistem disini dan juga pembuka jok dan juga pembuka tutup tanki sudah terintegrasi ya sudah jadi satu sini jadi gampang tinggal langsung dari tinggal puter aja disini tinggal tekan sih tombolnya disini ya oke kemudian di sebelah kiri ini sini ada lubang kompartemen cukup cukup dalam temen ya sudah sekali ini bisa untuk tempat air mineral misalnya di sini juga ada colokan charger untuk spesifikasinya 12 volt 1 ampere 12 volt ya ya untuk keperluan gadget ya dalam kondisi darurat ini sudah mencukupi lah ya yang mencukupi sudah bisa digunakan teman-teman ya oke sekarang kita lihat ini bagian dashboard atau speedometer nya ya sudah full digital ini banyak indikator indikator bagian atasnya ini ada indikator ccs juga atau kontrol traksinya kemudian ABS juga ya ABS kemudian itu start-stop sistemnya ada juga dan lain-lain ya dan sebagainya ini komplit banget dan juga tampilannya lumayan ini lumayan lebar ya lumayan lebar dan sehingga lebih informatif oke kemudian untuk tombol-tombol setang kanan kiri ya sama kemudian sebelah kanan anda ada tambahan tombol hajat dan stop-stop sistem ya start-stop sistem ini ya Oh ini ABS kayaknya nih Oh ya ini ada tombol stop-stop sistemnya disini kemudian tombol hajat dan tombol starter disini ya oke seperti ini kemudian di belakang kanan bawah ini ada kompartemen juga ini kayaknya Hai coba kita lihat nah ini seperti ini ada kompartemen ternyata teman nih kompartemen ini bisa untuk eh menaruh apa ini menaruh HP kayaknya ya sempit cukup sempit disini kompartemennya kecil juga Hai Oke seperti itu untuk pijakan kakinya nah seperti biasa NMAG ini menyediakan dua opsi ya untuk pengendaranya sehingga bisa duduk santai disini atau pakai selonjoran juga bisa ya jadi untuk eh supaya lebih nyaman ya saat berkendara jarak jauh maupun jarak dekat teman-teman ya oke nah itu dia untuk sebelah kiri ya kita kelihatan untuk sebelah kanannya teman-teman nah ini untuk desain sebelah kanannya seperti ini Hai desain mavernya masih sama dengan para pendahulunya oke tidak banyak perubahan kemudian ini eh sensor ABS nya disini Hai kemudian kali per single single channel ya eh single single kaliper teman-teman ya ini single kaliper kemudian eh ini ada ABS nya ABS nya ini eh dual channel teman-teman ya ABS dual channel jadi depan belakang sudah ABS teman-teman ya jadi lebih lebih aman tentunya oke ini bagian belakang lampu belakangnya teman-teman ini adalah muffler nya dan sudah menggunakan radiator teman-teman ya oke ini ada kabel untuk sensor ABS nya disini ini ada radiator nya disini ada cover nya juga sudah ada cover nya disini oke ini pijakan kakinya oke sebelah kanan ada emblem NMAX disini seperti itu oke demikian teman-teman ya sekilas untuk tampilan NMAX terbaru warna matte green ya warna matte green ini untuk tipe tertinggi ya ini tipe ABS connected ABS teman-teman ya oke demikian untuk shaman yang bagi untuk bagi shaman yang lagi penasaran bisa melihat atau menjumpai unitnya ini di dealer anugrah motor ya anugrah motor malang tepatnya di Jalan Kolonel Subliano 144A Malang ya oke teman-teman demikian oke sebelumnya untuk bagasinya karena ini masih gak ada kuncinya ya kita gak bisa lihat untuk bagasinya jadi untuk bagasinya sudah sebenarnya sudah sangat luas yakni kapasitasnya sudah full ya ini full 20 liter ya kapasitasnya 20 liter bisa untuk muat untuk bawa barang banyak dan juga helm ya helm full face kayaknya sudah bisa masuk kemudian untuk kapasitas tankinya juga lumayan besar ya ini 7,1 liter jadi untuk perjalanan jauh yang bisa terakomodasi dengan ini ya kapasitas tankinya yang cukup besar ya jadi gak bolak-balik menuju pom bensin teman-teman ya seperti itu oke demikian sekilas untuk review kita dengan Yamaha NMAX 155 VVA Connected ABS ya warna matte green saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati